Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad s.a.w. beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang mahasiswi kebidanan yang menempuh jalan panjang hingga akhirnya mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Sebuah perjalanan yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisahnya. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan tantangan. Dalam perjalanan itulah, seringkali Allah memberikan hidayahnya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Dalam video ini, kita akan mengikuti kisah seorang mahasiswi kebidanan yang akhirnya menemukan cahaya Islam setelah melewati berbagai rintangan dan pencarian spiritual yang mendalam. Bagaimana perjalanan panjangnya? Mari kita simak bersama. Judul, kisahnya viral, mahasiswi kebidanan ungkap jalan panjangnya jadi mu'alaf. Ada berbagai cara untuk membagikan pengalaman tentang kehidupan di media sosial. Seperti wanita satu ini yang menceritakan pengalamannya untuk menjadi mu'alaf di aplikasi TikTok. Wanita itu bernama Veronica Ardelia Colin atau Akrab Disapave. Di aplikasi TikTok ia menuliskan cerita dirinya menjadi mu'alaf pada 2018. Kisah mu'alaf yang pertama diunggahnya ke TikTok itu kemudian menjadi viral setelah diunggah juga ke akun Instagramnya at HeyViv pada Ramadan 2020 ini. Postingannya itu sudah lebih dari 7.000 kali ditonton pengguna Instagram. Hai kenalin aku VV22 tahun kuliah kebidanan di Poltekes, Bandung. Aku dulu Nasrani. Lebaran tahun 2018 aku masih Nasrani. Allah memberikan aku hidayah melalui mimpi selama 2 bulan berturut-turut ini akhirnya aku memutuskan untuk pindah di tahun 2018 2 minggu setelah lebaran. Ini pertama kali aku salat id 2019. Aku pun terus belajar salat dan mengaji. Aku sudah pakai hijab dari awal mu'alaf. Keluargaku non-muslim semua aku doang yang mu'alaf. Tapi mereka selalu support aku dan ingetin aku supaya belajar ngaji. Terima kasih buat teman-teman dan ortu yang udah kasih support dan kasih aku mukna, ikro dan Al-Quran. Semoga tahun ini aku bisa ngerasain salat id lagi. Lekas sembuh duniaku, begitu V menulis di TikTok pada tanggal 16 April tahun 2020. Wanita yang lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1998 itu sehari-harinya adalah mahasiswi di Poltekes Bandung Pro di Kebidanan Bogor. Dia juga mempunyai bisnis sampingan Ailas Extension dan Lashleaf. Sehabis kuliah atau hari libur aku sempetin buat kerja juga sambilan buat uang jajan. Karena aku dari SMA tuh jarang dapat uang dari orang tua bukan karena mereka gak mau ngasih tapi aku yang gak minta. Apa lagi keadaan orang tua aku sekarang yang lagi di bawah banget jadi aku gak tega mintanya. Jadi selama ini uang dari aku aja hasil Ailas dan Lashleaf, tutur V. Dikonfirmasi mengenai kisahnya yang viral, V mengaku keputusannya menjadi mu'alaf datang dengan sendirinya. Dia bahkan sudah ingin memeluk agama Islam sejak kecil. Jadi keluarga besar ibu dan bapakku 85-90% muslim. Kata ibu aku, dari aku SD kelas 3, aku minta pindah agama karena nyaman pakai kerudung dan setiap pulang kampung ke Yogyakarta aku ikut ngobor kalau takbiran dan selalu pakai kerudung, ikut saudara ke masjid yang pada ngaji. Dan kelas 6 aku pun minta pindah tapi gak diizinin karena masih kecil, SMP pun aku minta pindah tapi aku gak diizinin juga, ucapnya. Saat duduk di bangku SMA dan berusia 17 tahun, V kembali menyampaikan keinginannya untuk menjadi mu'alaf. Saat itu dia juga berpacaran dengan pria muslim. Namun kembali permintaannya ditolak karena saat itu, orang tuanya beranggapan V pindah keyakinan karena pacarnya, bukan atas keinginan sendiri. Keinginan V untuk menjadi mu'alaf semakin tak terbendung ketika usianya 20 tahun. Tepatnya setelah dia ziarah ke makam neneknya di Yogyakarta. Setelah ziarah itu, neneknya yang muslim datang beberapa kali ke mimpinya. V sendiri saat itu sedang menjalani dinas atau PKL di sebuah puskesmas di kawasan Bogor. Yang bikin aku semakin yakin itu mimpi dan didatengin almarhumah mbah aku. Jadi waktu dinas di sana puskesmas selama 2 bulan, dari hari pertama aku ngekos aku sudah mimpi mu'alaf, hari kedua pakai kerudung seterusnya sampai 2 bulan aku mimpi pakai cadar bisa ngaji. Kayak di sinetron edisi Tobat tapi ini real gak bohong, ujar V lagi. Pada hari terakhir PKL di puskesmas, V menyampaikan keinginannya untuk menjadi mu'alaf kepada salah satu temannya. Dia juga meminta tolong pada temannya agar bisa membantunya menjadi mu'alaf. Pada malam harinya, temannya datang bersama orang tuanya dan seorang ustad. Malam itu dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelum memutuskan menjadi mu'alaf, V mengaku sempat meminta pendapat kepada orang tuanya. Ibunya saat itu masih khawatir dia menjadi mu'alaf karena alasan pria. Sang ibu sebenarnya juga ingin melihat dirinya menjadi mu'alaf. Namun saat itu, ketika dia meminta izin via WhatsApp, ayahnya menyerahkan semua keputusan padanya. Kalau papa malah bilang, itu jalan kamu, kamu yang jalanin, asal bener dan jangan main-main, kata V mengenang ucapan sang ayah. Meski tak sepenuhnya didukung orang tua, V merasa lega karena banyak mendapat dukungan dari sahabatnya. Ada yang memberikannya mukena, ikro dan mengajarinya salat. V sendiri langsung memutuskan berhijab setelah menjadi mu'alaf. Itulah perjalanan spiritual dari V. Setiap manusia diciptakan dengan fitrah yang murni, namun terkadang lingkungan, budaya, atau kepercayaan yang dianut sejak kecil bisa mengaburkan kebenaran yang sejatinya sudah ada dalam hati. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya mencari kebenaran dengan hati yang tulus, terbuka, dan penuh kesabaran. Hidayah Allah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, asalkan kita terus berusaha mendekat kepadanya. Dalam kisah ini, kita juga belajar bahwa Islam adalah agama yang menerima siapa saja tanpa memandang latar belakang, asalkan ia datang dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridu Allah. Allahu A'lam Bisawaf, Subhanallah, betapa luar biasa perjalanan spiritual yang telah dilalui oleh saudari kita. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan menguatkan iman kita, bahwa hidayah Allah sangatlah berharga dan harus kita jaga dengan baik. Jangan pernah lelah untuk terus mendekat kepadanya, karena hidayah adalah salah satu karunia terbesar yang bisa kita peroleh dalam hidup ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk tetap berada di jalannya. Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton